Pertanyaan pertama dibuka pada pukul 8 pagi dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra peringkat 1 dunia asal Cina, Siuhi, akan mengatapi Tunggal Putra peringkat 29 dunia dari Perancis, Alec Lanier. Head to Head, kosong-kosong. Pertanyaan pada pukul 9 pagi dari sektor Ganda Putra. Ganda Putra Indonesia pasangan baru Muhammad Soebul Fikri, Daniel Martin, akan menantang peringkat 4 dunia dari Korea, Kang Mi-Yuk Se-Sung-Jai. Head to Head, kosong-kosong. Pertanyaan pada pukul 10 pagi dari sektor Tunggal Putra. Tunggal Putra Jepang, Gode Naroka, peringkat 8 dunia, akan menghadapi peringkat 10 dunia dari Cina Tepe, Chao Tinchen. Head to Head, kosong-kosong untuk keunggulan Chao Tinchen. Jatuh pertanyaan pada pukul 11 siang dari sektor Gada Campuran All-China Semifinal, di mana pasangan Chen Xing-Zangqi, yang saat ini berada di peringkat 49 dunia, akan menghadapi peringkat 4 dunia, Jiang Zhebang Weyashin. Head to Head, kosong-kosong untuk keunggulan Jiang Zhebang Weyashin. Pertanyaan pada pukul 12 siang dari sektor Gada Putra, pasangan baru Indonesia, Leo Roli Karado, Daniel Martin, akan menghadapi peringkat 12 dunia dari Malaysia, Gosefi Nur Izuddin. Head to Head, kosong-kosong. Pertanyaan pada pukul 1 siang dari sektor Gada Putri, All-China Semifinal, di mana pasangan baru, Jiayifan Li Wenmi, akan menghadapi pasangan peringkat 3 dunia, Liu Shengsu Tani. Head to Head, kosong-kosong. Pertanyaan pada pukul 2 siang dari sektor Gada Campuran, Gada Campuran dari Cina Tepe, Yang Posuan Hulingfang, peringkat 22 dunia, akan menghadapi peringkat 8 dunia dari Hong Kong, Tan Cheung Man, Xing Suet. Head to Head, 3-kosong untuk keunggulan pasangan dari Hong Kong. Pertanyaan pada pukul 3 sore, Gada Putri Korea, Baik Hana, Li Songhe, peringkat 2 dunia, akan menghadapi peringkat 7 dunia dari Tuan Rumah, Rin Iwanaga, Keenakan Isi. Head to Head, 5-kosong untuk keunggulan pasangan dari Korea. Pertanyaan pada pukul 4 sore dari sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Thailand, Supanidaka Tetong, peringkat 13 dunia, akan menantang peringkat 5 dunia dari Tuan Rumah, Akane Yamaguchi. Head to Head, 3-kosong untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Pertanyaan pada pukul 5 sore dari sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri unggulan pertama dari Cina TV, Tai Zuying, peringkat 4 dunia, akan menghadapi Tunggal Putri asal Thailand, Pusanan Ong Bang Rumpan, peringkat 14 dunia. Head to Head, 17-3 untuk keunggulan Tai Zuying. Itu telah jadwal lengkap di Heiatsu Japan Open 2024 babak semifinal. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.